Tau nggak, mungkin kalau peristiwa ini nggak terjadi, bisa jadi Belanda nggak akan pernah datang dan menjajah Nusantara. Eh, kok bisa? Di abad 16, wilayah Belanda masih menjadi bagian dari tahta Spanyol. Meskipun kecil, Belanda terkenal makmur karena lokasinya berada di pusat jalur perdagangan Eropa Utara. Di abad 15, terjadi peristiwa reformasi gereja yang ngebuat Belanda dinominasi protestan aliran Calvinis. Masalah buat Spanyol, yang selama ini jadi role model negara-negara katolik di Eropa. Alhasil, protestan pun dipersekusi habis-habisan. Sebenarnya, para bangsaan Belanda sudah memperingatkan kalau toleransilah jalan tengahnya. Dari kerusuhan dan penjarahan lokal, masalah ini menjadi perang revolusi berskala besar yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh Spanyol. Perang besar merenggot banyak hal. Rakyat Belanda berperang sekitar 80 tahun lamanya untuk mendapatkan kedaulatan, dan kalau ditanya dari mana duitnya? Yup. Selain merampokin kapal-kapal harta Spanyol, para pelaut Belanda mengarungi lautan demi mencari rempah untuk mendanai perang tersebut. Dari negara Adidaya, Spanyol harus jatuh karena bersikeras mempertahankan kebijakan intoleransinya. Menurutmu, apa pelajaran dari kisah sejarah ini?